PEMBICARA 1 Mengenai spoiler atau bocoran cerita singkat dari Mangga Bangkwota Windbreaker chapter yang ke-150nya Pertama, sebelum kami mulai, maka kami mau ingatkan lebih dulu kepada kalian Bahwa chapter yang terbarunya dari Mangga Bangkwota Windbreaker hanya bisa keluar sebanyak 1 kali dalam 1 minggu, itu pun jika tidak libur Jadi sangatlah mustahil kami bisa upload Mangga Windbreaker setiap hari sesuai permintaan dari para penonton Kedua, ini adalah video spoiler atau video bocoran versi singkatnya Karena Mangga ini baru keluar dari Jepang tadi malam, maka haram hukumnya untuk bisa membahas dan menampilkan semua gambar Mangganya secara langsung Karena jika kami melakukan hal itu, maka sudah jelas kami akan terkena pelanggaran dan channelnya malah akan dihapus Jadi, video pembahasan paling lengkapnya baru akan kami buat pada hari Jumat sorenya atau paling lama pada hari Sabtunya Oleh karena itu jika sudah mengerti, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya Kita mulai dari yang pertama Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama ini, kita pun kini kembali diperlihatkan mengenai proses jalannya pertarungan antara jika dan juga umemiya Dimana secara singkat, beginilah adegan bakuantam yang sekarang terjadi di antara mereka berdua Pertama, setelah pukulan dari jika sebelumnya sudah berhasil ditahan oleh umemiya dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya Maka tanpa mendugulamah, umemiya pun kini langsung melancarkan satu buah serangan baliknya tersebut dengan menggunakan pukulan tangan kanannya tepat menuju ke arah tubuh dari jika Namun sepertinya, respon dari jika takisi sedikit lebih cepat daripada umemi Mengingat pada halaman itu, jika pun ternyata masih mampu menghindar dengan cara memutar badannya mirip seperti gerakan dari Suhayato Kedua, setelah jika sekarang sudah berhasil menghindar, maka kini geliran dari jika yang langsung melancarkan satu buah serangan baliknya Dengan cara melakukan gerakan berputar lagi menuju ke arah sebelah kanannya Lalu, dengan menggunakan tangan bagian belakangnya, jika pun sekarang langsung mencoba untuk dapat menghantam kepala dari umemiya dengan sekuat tenaganya Akibatnya, umemiya yang terlambat menghindar sekarang jadi harus pasrah untuk dapat menerima serangan dari jika tersebut Hingga, kepala dari umemiya sekarang langsung menjadi terpetal menuju ke arah yang berlawanan Nah, menyaksikan pertarungan tersebut di depan matanya, Endo pun tanpa pikir panjang, kini akhirnya langsung berkata kepada Sakura Maafkan aku Sakura, tapi aku rasa dirimu pasti akan marah kepadaku Karena pada saat ini, aku sangat mendukung jika takisi untuk bisa menang dari umemi Mengingat, ini adalah pertama kalinya di dalam hidup aku bisa melihat secara langsung Bahwa jika bisa merasakan sangat bahagia ketika dirinya sedang bertarung melawan orang nomor satu di dalam sekolah furin Yaitu melawan umemiya Lalu, pada halaman yang terakhir itu, kita pun juga bisa melihat jika yang kebetulan sekarang sedang tertawa Dan juga, sekarang nampak sangat bahagia Walaupun pada dasarnya, tubuh dari jika sekarang sudah nampak sangat babak belur Nah, mulai dari sinilah, zin pun akhirnya seketika langsung berbeda menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya Alias menuju ke dalam sebuah adegan kilas balik, tepat sebelum pertarungan dari mereka berdua dimulai Dimana secara singkat, umemi pun sempat mengajak jika takisi untuk dapat berkeliling di dalam sekolah furin ini Demi dapat menunjukkan kepadanya, seperti apakah perbedaan dari sekolah furin sebelum dan juga sesudah jika takisi Memutuskan untuk bisa keluar dari sekolah furin bersama dengan Yamato Endo dan juga para anggota norosi lainnya Menyaksikan perbedaan di dalam sekolah furin tersebut, jika pun nampaknya sama sekali tidak peduli Mengingat di dalam praktiknya, fokus dari jika saat ini hanya tertuju kepada umemiya saja Sehingga dia pun jadi tidak tertarik kepada hal lainnya, selain untuk dapat segera bertarung melawan umemiya Kemudian setelah beberapa saat berlalu, jika dan juga umemi, sekarang akhirnya bisa tiba juga tepat di atas-atap sekolah furin Lalu tanpa mendugulama, umemi pun segera berkata seperti ini kepada jika Nah, dimulai dari halaman yang keempatnya ini, dialog di antara mereka berdua nantinya akan ditampilkan di dalam manganya Dengan sangat panjang sekali Mengingat, umemi dan juga jika sempat berdebat dengan cukup panas sebelum jalannya pertarungan dari mereka saat ini akan segera dimulai Namun, karena video ini hanya bocoran cerita singkatnya saja Maka, kami pun tidak akan menjelaskan semuanya dengan panjang lebar lagi Tapi intinya, umemi pun sempat berkata seperti ini kepada jika takisi Woi, jika, aku sekarang sudah tahu bahwa tujuan dari kelompok yang sedo, khususnya tujuan dari dirimu dan juga tujuan dari Yamato Endo Bukanlah untuk bisa menghancurkan kota Makochi Tapi, adalah untuk dapat bertarung melawanku dan juga untuk bisa mengalahkanku Jika benar begitu, maka aku pun sekarang akan langsung melayanimu untuk bisa bertarung satu lawan satu Mendengar ucapan itu dari umemi ya, jikapun tentu saja seketika langsung memotongnya Tidak, itu salah besar Tujuan dari kami datang menuju ke dalam kota Makochi ini bukan untuk bisa bertarung melawanmu di dalam keadaanmu yang sekarang Tapi, aku sangat ingin sekali bertarung melawan dirimu yang dulu alias bertarung melawan umemi ya ketika dirinya saat itu masih kelas satu Mengingat jati dirimu yang asli, sangatlah menyeramkan sekali dan juga sangatlah luar biasa kuat Bahkan, ketika aku pertama kali melihatmu, aku pun sampai menganggap Bahwa, pancaran dari sinar matamu itu sangatlah mirip sekali dengan sambaran dari api biru yang luar biasa membara Atau di dalam tekasli bahasa Inggrisnya, bunyinya adalah sebagai berikut Yaitu, do you back then, alias umemi ya, who burn like a blazing flame? Karena, sekali lagi, ketika dirimu dulu masih kelas satu Kau pun sama sekali tidak peduli dengan semua orang yang saat itu mencoba untuk bisa menghentikanmu Ditambah, ketika dirimu waktu itu sudah memutuskan untuk bisa mendapatkan sesuatu Maka, tidak peduli apapun yang terjadi, kau pun selalu berusaha untuk bisa mendapatkannya Dengan menggunakan kemampuanmu itu dan juga dengan menggunakan kekuatan tinjummu itu Nah, singkat cerita, setelah mendengar perdebatan panjang dari Cika dan juga umemi ya di atas Maka sekarang, pertarungan dari mereka berdua akhirnya kini kembali dilanjutkan Mengingat pada halaman itu, umemi yang sudah kehilangan kendalinya Alias, umemi yang sudah masuk menuju ke dalam mode mengamuknya Akhirnya, saat ini langsung mencoba untuk dapat menghajar tubuh dari Cika dengan cara yang sangat brutal Akibatnya, tubuh dari Cika Takisi kini berhasil dibuat kembali menjadi terluka Serta kepala dari Cika lagi-lagi kembali mengeluarkan banyak sekali darah Tapi, sepertinya hal yang sama pun sekarang juga dilakukan oleh Cika Mengingat pada kesempatan tersebut, Cika pun segera membalas semua pukulan Dan juga semua serangan dari umemi ya barusan dengan menggunakan cara yang sama Yaitu, dengan menggunakan dari kepukulan tangan kanannya Nah, jalannya pertarungan dari mereka berdua itu terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat Hingga setelah beberapa saat berlalu, Cika dan juga umemi ya sekarang mulai bergerak lagi Dengan kecepatan penuhnya sambil melancarkan teknik serangan yang berikutnya Menuju ke arah lawannya masing-masing Di satu sisi, Cika pun kembali mencoba untuk dapat menghantam kepala dari umemi ya Dengan menggunakan teknik tendangan berputarnya Sedangkan di sisi lain, umemi pun segera mencoba untuk dapat menahan serangan dari Cika Takisi barusan Dengan menggunakan tangan kirinya Sambil menangkap tangan dan juga tubuh dari Cika dengan niat untuk bisa membantingnya ke lantai Wow, luar biasa banget ya Oh iya, channel ini sudah terkena pelanggaran hak cipta sebanyak dua kali berturut-turut Karena membahas mengenai video tentang JJK dan juga membahas mengenai chapter terbaru dari Mangga Blue Lock Jadi untuk jaga-jaga, maka kalian bisa bantu subscribe juga ya channel kedua kami Yang bernama Ribbon Windbreaker Update dengan gambar logo berwarna kuning Jadi jika channel ini dihapus oleh Youtube, maka itu adalah channel cadangan kami Nah, itulah semua isi bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua Di dalam satu kesempatan ini Dimana cerita yang sekarang kami bacakan hanyalah separuhnya saja Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah jalannya cerita lengkap dari chapter yang ke-150 ini Maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya Entah pada hari Jumat atau pada hari Sabtu sore nanti Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam bekuan tam Sub indo by broth3rmax